Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di channel aku Nah teman-teman hari ini gimana kabarnya nih semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya dan sehat walafiat Nah sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video aku Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu Tekan tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru Nah teman-teman hari ini tuh aku lagi cari ikan Ini tuh di pantai beba gitu Dia kayak di pinggir pantai gitu ini khusus jual ikan Karena ikan itu lagi mahal banget harganya Jadi kita tuh hari ini pas kebetulan ini tuh di hari libur ya teman-teman Jadi kita cari ikan kesini Nah jadi disini tuh surganya ikan ya bisa dibilang kayak gitu Karena semua jenis ikan itu ada disini Dan biasanya yang penjual-penjual ikan keliling-keliling gitu Atau yang stay gitu itu tuh ngambilnya disini teman-teman Cuman kita ini agak kesiangan Tadi berangkatnya tuh jam 8 Biasanya berangkatnya tuh kita jam 6 pagi Jadi udah ada yang gak ada gitu Nah oke tadi tuh kita udah dapat gitu ikannya Sekarang kita sudah mau pulang Nah ini aku sama teman tetangga aku di sebelah ya Tetangga di sebelah rumah itu kebetulan juga satu kantor Sama bapaknya Adil kerjanya Jadi kita sama-sama ke pasar Oke teman-teman Nah ini kita udah menuju pulang Nah ini tuh yang satu jalan Yang satu di mikrotrek Karena biar gak ada yang digendong gitu Capek ya kan teman-teman Karena disitu lagi becek juga Habis hujan tadi pagi Nah oke ini kita udah di jalan pulang Oh iya buat teman-teman yang belum follow IG aku Jangan lupa juga Follow IG aku di Karena disitu aja ada banyak Aku sering sharing-sharing juga resep-resep Masakan gitu di highlight story aku Dan juga beberapa racun-racun sopi Jadi kalian jangan lupa di follow IG aku ya Nah oke ini udah sampai di rumah Nah itu ya tadi itu dia nemuk itu kerang Today kalau aku bilang itu today Itu tadi satu plastik dia beli 20 ribu Terus itu ikan Kalau disini kan ketombo Ini bahasanya itu biasanya ikan gembung ya teman-teman Itu ikan gembung itu 150 itu kayak satu basket gitu Terus ikan kakak putih tadi itu 150 ribu Itu dapat 7 ekor Terus juga udang Udang yang biasa tadi itu Satu kilonya 70 ribu Sama tadi Bapak Adil itu beli udang tigar Berapa ya aku lupa Seratus berapa gitu satu kilonya Tapi diambil setengah kilo aja Karena aku juga kan gak makan udang Nah ini tuh kita semuanya tuh habisnya 400 lebih gitu ya teman-teman Tapi tadi itu kita bagi 2 Si siapa ya mamak Mika itu Dia tadi keluar uang 200 Aku tadi 220 Jadi 400 lebih gitu Dan ini tuh tadi kita bagi 2 teman-teman Jadi apa ya 200 ribu itu udah banyak Dapat jenisnya gitu macam-macam Nah biasanya tuh kalau aku kebeba itu Habis 400, 300 Tapi ikannya tuh dapatnya terlalu banyak gitu ya teman-teman Nah jadi biar gak terlalu banyak jenis yang sama Di dalam kulkas Nah aku bilang tuh kita bagi 2 aja Dan ini tuh tudai yang dia beli tadi itu Ini tuh namanya kerang bulu ya teman-teman Ini susah banget disusel Nyarinya kerang bulu itu kadang ada Kadang gak ada gitu Nah tadi kebetulan itu pas dia pulang itu Dia ada lihat Jadi dia beli ini Karena dia tau aku tuh pengen banget ini beli Karang ini buat anak aku Adel Karang ada itu suka banget ini Nah dan ini tuh aku yang masakinya Ini aja tadi Jadi nanti tinggal aku bagi 2 aja Nah ini sih karangnya itu Tudai ya Aku bilangnya ini tuh tudai Kalau di tempat teman-teman ini bilangnya apa Nah ini kalau disini itu tadi Harganya 20 ribu Ini cuman aku masak yang berkuah gitu ya teman-teman Biar segar Ini cuman aku kasih tumis bawang merah Bawang putih Terus aku geprekin serai Aku kasih roiko Garam Aku kasih lada sedikit Gula sedikit Terus itu aku kasih tomat Biar kuahnya itu segar Sama air asam jawa Tadi itu sedikit Dan juga Kunyit bubuk Tadi aku kasih sedikit juga Biar warnanya itu agak Sedikit cantik gitu loh teman-teman Nah ini fungsinya si tomat Ini biar kuahnya itu jadi segar Nah oke ini tadi udah aku tutup Direbus Nah kayak gitu Sampai dia udah terbuka kayak gini Berarti dia udah masak ya Ininya si tudainya Oke teman-teman Nah ini dia udah masak Ini tuh bener-bener segar banget ya teman-teman Tuh aku tuh masak Kalau biasanya bikin tudai itu Kalau gak dimasak kayak gini Di kuah gini Paling itu cuman dibikin Kayak sambal goreng gitu Dicampur sama tempe Nah kalau di Kalimantan itu Di tempat aku itu ya Di Gerogot Itu ini setiap hari tuh Biasanya ada Dijual di pasar Nah tapi kalau disini Itu agak susah Cari today ini Kerang bulu ini Nah Kadang juga Dia tuh ada yang terlalu besar gitu ya Kalau yang terlalu besar itu Aku gak begitu suka juga Karena dagingnya dia tuh Biasanya agak keras gitu loh Nah ini dia ukurannya tuh pas Jadi ini bener-bener mantap ya Nah itu tadi udah aku bagi dua Jadi itu nanti tinggal aku hantar Ke tetangga aku yang tadi Karena dia tadi tuh Dia yang beli Jadi yaudah Katanya dia Biar aku aja yang masak Yaudah Nah itu tadi bapak Dia lanjut Goreng ini kan buat si ini Delisa Karena dia tuh gak suka Yang kerang-kerang kayak gini Nah tapi kalau kakaknya itu Dia suka banget Yang kayak gini Kadang dia tuh makan Itu kerangnya aja Malahan di makan kayak gitu Itu tadi cuman aku buatin Sambal aja ya temen-temen Itu sama Diperasi jeruk nipis Sudah makannya kayak gitu aja Itu bener-bener mantap ya temen-temen Oke deh temen-temen Ini aku lanjut cuci piring dulu Bukan cuci piring Ini aku cuci Wajan-wajan yang tadi Habis aku pakai Nah piringnya tadi udah aku cuci Biar itu si wajannya tuh Gak gosong gitu Di bawah pantatnya Jadi di Cuci duluan gitu temen-temen Habis begitu masak Langsung dicuci Biar dia tuh Di bawahnya tuh Lemak-lemaknya tuh Gak nempel kelamaan Dan jadi hitam Nah disini tuh kalau harga ikan itu Kalau misalnya kita beli Yang di pinggir-pinggir jalan gitu Atau yang lewat-lewat gitu Itu ikan yang Seperti Apa namanya tadi itu Apa sih katombo Itu ya katombo Itu kalau bahasa orang disini Kalau bahasa aku itu Ikan gembung Lupa ya namanya Jadi mikir dulu Ikan gembung Itu Lima Lima ekor Kadang lima ekor Kadang enam ekor Itu kecil-kecil Harganya Rp25.000 temen-temen Nah makanya Kalau beli langsung di beba gitu Di pantai itu agak murah Rp150.000 itu Udah dapet Teranjang gitu Dan itu gede-gede gitu Dagingnya banyak Kalau disini kecil-kecil Cuman kalau kita beli di beba itu Dia harus langsung Sebasket gitu loh Temen-temen Gak bisa beli kayak Sedikit-sedikit gitu Nah kalau di tempat aku itu kan Jualnya tuh ikan per kilo Nah kalau disini tuh Gak dia sistemnya tuh Pertumpuk yang di pinggir jalan itu Jadi misalnya Rp25.000 nih Itu isinya kadang lima Kadang enam Setumpuknya Kayak gitu ya Kalau disini gak per kilo Kalau di tempat aku Di Kalimantan itu per kilo Nah kalau di tempat temen-temen Ikan harganya lagi mahal gak nih temen-temen Nah oke Ini aku lanjut lagi Cuci wajan Wajan-wajannya Teflon Nah temen-temen yang mau samaan Sama alat-alat Yang ada di dapur pinggir aku Temen-temen bisa cek linknya Yang ada di Description box Di kolom deskripsi Atau bisa Cek di Profil Insta bio aku Yang ada di Instagram aku ya temen-temen Disitu udah aku taruh semua Link-linknya Atau kalian bisa juga Cek yang ada di Sorotan highlight aku Nah ini kita Masak-masak aja Sama best beres Nah nanti next Mungkin di video selanjutnya Aku bakal Unboxing Beberapa paket lagi Sebenernya aku Pengen buat Video Kitchen tour ya Temen-temen Cuman belum Apa ya Belum terbuat-buat Nantilah ya Karena kemarin Itu juga Temen-temen udah Lumayan banyak Yang nunggu-nunggu Request Kitchen tour gitu Tapi belum aku Buat-buat Padahal disini Udah lumayan Aku tinggalnya Udah mau setahun Oke temen-temen Nah ini aku udah Selesai cuci Piringnya Cuci wajannya Maksudnya Nah oke Segini dulu ya Video dari aku Jangan lupa Setelah ditonton Di like Comment And di subscribe Biar aku Tambah semangat lagi Buat kontennya Oke deh temen-temen See you on the next My video Assalamualaikum Bye 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 selamat menikmati